Pertandingan tenis tingkat tinggi Timbakan yang terampil Saya berseru yang keras ketika bola tenis saya terbang tinggi Dan meluncur jatuh pas ke garis kotak tenis Menghindari balasan jangkauan lawan saya, Sebastian Ah diam, itu cuma kebetulan saja Sebastian balas sambil menyengir menantang kepadaku Saya pertimbangkan sindiran Sebastian Kita sudah melewatkan sebelas tembakan tenis yang seru di pertandingan ini Dan kami telah bermain selama dua jam berturut-turut Untungnya, saya tidak bisa menghitung tembakan-tembakan yang buruk tadi Atau saya bisa jadi emosi tinggi Bisa-bisa sampai saya akan menghancurkan raket tenis karena saking marah dan frustasi Kita harus selalu berusaha untuk mengingat aspek positif di kehidupan Saya selalu meyakinkan diri bahwa saya adalah seorang penulis yang baik dan sukses Karena buku-buku saya telah diterjemahkan ke dalam sembilan bahasa yang berbeda Berkat forum-forum sharing buku bacaan di internet Meskipun itu, saya tidak berani mencoba mengingatkan diri sendiri Bahwa buku-buku karya saya sampai hari ini Masih hanya menghasilkan total uang yang sedikit dan kurang cukup Sambil masih merasakan perasaan senang Karena tembakan tenis saya meluncur cepat yang kilat Saya melihat bulan sabit yang bersinar suram Melingkasi langit dan awan mendung Sinar bulan bersinar di malam yang sejuk Dan keterampilan main tenis Sebastian terlihat redup dan menantang Hentikan pikiranmu itu Suara hatiku berbisik Jika Sebastian tidak pintar main tenis Bagaimana mungkin Anda bisa kalah lima pertandingan tenis terus-menerus kepadanya? Suara batin saya berlanjut Saya mendengarkan suara batin ini Dan saya memastikan diri untuk memenangkan rintangan sulit Dan yang sedang berdiri di sisi terbalik saya ini Sudah waktunya saya untuk mendapatkan kembali kehormatan saya Sebagai juara lapangan tenis di Rally Park Kalangan komunitas saya Atau setidaknya saya ingin jadi pemain tenis terbaik Dalam lingkaran teman-teman dan keluarga saya Kamu benar Aku memberikan balasan yang sengit Ketika aku menjabat tangan Sebastian Sewaktu istirahat Tentu saja Sekarang ini hampir game terakhir pertandingan Siap tidak kamu untuk kalah Sampai tersedak dari teman kamu yang gendut ini Seperti yang selalu kamu katakan Sebastian menyeringai menggemukan pipi Sambil mengejek teman dekat dia ini Wah tidak deh Kalau hari ini pasti akan berbeda Jawab saya dengan nada menyombongkan diri Dan kami melanjutkan bermain tenis Sepuluh bola kemudian Setelah para bola mengenai jaring-jaring dinet Menembak ke pohon-pohon Dan terbang-terbang sampai ke mobil tetangga Kesempatan bagus akhirnya datang Bola akhirnya memantul dengan sempurna Menuju raket saya Saya fokus kepada memukul bola Dan saya mendapatkan tembakan pukulan yang sempurna Bola itu melayang tinggi Dan meluncur jatuh pas sebelum garis kotak tenis Sampai tidak bisa dijangkau lawan saya Dan dia takluk sampai tidak bisa bergerak Kemenangan yang sangat cantik Sebastian mendekati saya dan berbicara Mengesankan Kamu tidak tersedak sama sekalipun Saya mengangguk dan menjawab Memang Dan saya yakin pasti banyak kemenangan di depan saya Karena tembakan tadi itu Teman saya Adalah bagaimana caranya seseorang Bisa takluk tewas dari satu pertindakan Adalah bagaimana caranya seseorang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!